Memastikan kelancaran arus mudik, Karo bin Opsnal Mabes Polri bersama jajarannya memantau pelabuhan Padangbaik, Karangasem. Tak hanya kesiapan petugas, berbagai peralatan penunjang lainnya juga tak luput dari pantauan. Karo bin Opsnal Mabes Polri bersama jajarannya memantau arus mudik di pelabuhan Padangbaik, Karangasem. Pantauan tersebut menyesal pada kesiapan petugas, posko mudik, serta berbagai kelengkapan peralatan penunjang lainnya. Dalam arus mudik 2018, pihak Polres Karangasem telah memasang enam kamera CCTV yang disebar di sejumlah titik pelabuhan, yang secara otomatis terhubung dengan ruang operator polda Bali. Pemasangan kamera CCTV ini untuk mempermudah kinerja petugas dalam memantau titik-titik kemacetan. Selain kelengkapan peralatan, pengamanan pelabuhan pun ikut diperketat. Sebanyak puluhan personil dari Polsek, kawasan Laut Padang, Bayi dan Polres, Karangasem berjaga bergantian selama 24 jam penuh di pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan. Tak hanya kelengkapan surat kendaraan, pemeriksaan juga menyasar pada barang bawaan kendaraan serta penumpang. Diharapkan arus mudik tahun ini berjalan lancar. Untuk keamanan sampai saat ini relatif, tidak ada ancaman yang berarti. Masih boleh berjalan, kita kesiapan anggota kita yang disini tetap waspada dalam melaporkan. Pelabuhan Padang Bayi Karangasem merupakan salah satu titik arus mudik yang paling banyak dilalui pemudik, selain pelabuhan Gilimanuk Jembrane. Puncak arus mudik di Pelabuhan Padang Bayi diprediksi terjadi pada Hamin 3 dan Hamin 2 Lebaran. KD Martane melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.